Kita mulai ya untuk pokok bahasan hari ini tentang memahami masalah etika Nah pokok bahasan ini banyak bercerita tentang konsep dasar, banyak di filosofi, filsafatnya Pertama kita membahas tentang pemikiran etika, kemudian teori etika Nah akar pemikiran etika itu ada dua, satu dikenal dengan istilah deontologis dan satu lagi teleologis Kita akan bahas ini satu per satu yang perlu diikuti nantinya Di dalam akar pemikiran etika ini, saudara akan diberikan pengetahuan dasar bagaimana menganalisa ketika dihadapkan pada persoalan etika Nah contoh persoalan etika yang sudah pernah disampaikan itu misalnya Seorang engineer itu dihadapkan pada pilihan mengutamakan kualitas tinggi Sehingga Sehingga Masyarakat publik itu jadi aman Atau Seorang engineer itu harus mengorbankan Kualitas Untuk mengutamakan Mendapatkan keuntungan yang besar Tetapi Resiko Keselamatan publiknya itu menjadi lebih rendah Meskipun Masih dalam tahap aman ya digunakan Tetapi sudah tidak 100% lagi Tidak zero accident Nah itu bagaimana cara kita memahami Masalah etika ketika saudara sebagai seorang engineer itu dihadapkan pada Fenomena Atau pada situasi Untuk mengambil sikap ya Nah disini akar pemikiran etika itu Deontologis dan telelogis Nah bagaimana cara berpikir etika dalam pandangan deontologis Nah etika deontologis itu Bicaranya dia benar atau salah Jadi kalau saudara Sebagai seorang engineer Dimintakan Merancang sebuah produk Sebuah mobil Yang zero accident Dipastikan tidak akan mungkin terjadi kecelakaan Kalau menggunakan mobil itu Nah itu yang benar Begitu saudara turunkan Saudara membuat Membuat suatu produk Dimana produk mobil itu dimungkinkan Kalau tadi awalnya tidak mungkin Pasti aman Pasti selamat Tapi Anda diminta untuk menurunkan standarnya Jadi ada kemungkinan 0,0001% Terjadi kecelakaan Dan itu saudara lakukan Maka tindakan saudara itu salah Itu deontologis Deontologis itu Melihat masalah etika itu Seperti bilangan binar 0,1 Benar atau salah Mencuri itu salah Meskipun kita mencuri Untuk memberi makan Orang-orang miskin Yang tidak memiliki kemampuan Untuk membelanja makanan Yang kita tahu mencuri itu salah Itu deontologis Jadi tindakan benar jika Sesuai dengan hukum Itu bicaranya Tindakan benar Jika sesuai dengan hukum Atau aturan Dan salah jika melanggarnya Itu deontologis Jadi disini memberi pegangan Yang tegas dan jelas Itu pemikiran deontologis Kemudian kalau Pemikiran etika Teleologis Teleologis Itu bicaranya Ini Hal yang baik Atau hal yang jahat Itu teleologis Tindakan dinilai sebagai Baik Jika tujuannya baik Atau jahat Jika tujuannya jahat Contohnya Mencuri Dimana barang yang Dicuri itu Dibagi-bagikan kepada Rakyat miskin Itu adalah tindakan baik Bagi teleologis Nah padahal itu Kelanggar aturan Tapi teleologis Melanggap itu Sebagai Tindakan yang baik Nah Anda Misalnya Berceramah Untuk menarik Perhatian orang Yang pada akhirnya Ingin mendapatkan Keuntungan Itu dianggap Tindakan jahat Meskipun caranya Secara umum Dipandang orang Sebagai cara yang baik Jadi tindakan Dinilai sebagai baik Jika tujuannya baik Atau jahat Jika tujuannya jahat Jadi sudah tidak bicara Aturan disini Sudah tidak bicara Aturan Nah itu kebalikan dari Deontologis Deontologis bicara Ini benar Atau Salah Kalau teleologis Bicaranya ini Baik atau jahat Hukum bukan diabaikan Tetapi Itu bukan ukuran terakhir Itu Teleologis Teleologis Misalkan Cerita dongeng Tentang Robin Hood Yang merampok Kemudian Hasil rampoknya Di Rampasannya Dibagikan kebar Rakyat miskin Memangnya Cerita dongeng lainnya Yang semuanya Kita lihat Tujuannya untuk Kebaikan Itu Teleologis Tapi disini Bukan berarti Hukum diabaikan Dalam konsep Teleologis Tapi dia bukan Menjadi ukuran Terakhir Kalau D Ontologis Sebaliknya Kita bisa Bandingkan Ketika Sudah nanti Dihadapkan pada Persoalan Mengerjakan Satu proyek Engineer Seorang Insinyur Itu nanti Akan dihadapkan pada Fenomena D Ontologis Maupun Teleologis Bicara Benar Salah Menurut Hukum Yang Saudara Lakukan Itu Salah Tapi Kalau Saudara Yakin Kalau Ini Dilakukan Akan Banyak Kebaikan Tetap Melanggar Hukum Atau Mengutamakan Kebaikan Itu Situasi Dilematis Itulah Ciri-ciri Persoalan Persoalan Etika Dia Abu-abu Abu-abu Satu Sisi Melanggar Hukum Sisi Lain Membawa Kebaikan Itu Satu Kondisi Yang Ekstrim Deontologis Ini Bisa Kita Petakan Menjadi Tiga Tujuan Perilaku Moral Sumber Moral Maupun Apa Yang Diperhatikan Tujuan Perilaku Moral Kalau Deontologis Menjadi Tujuan Perilaku Moral Terpenuhinya Prinsip Prinsip Moral Moral Kalau Teologis Mencari Kesenangan Dan Menghindari Kesusahan Itu Teologis Tujuan Perilaku Moral Nah Kalau Sumber Moral Moral Deontologis Sumber Moral Moral Akal Budi Praktis Akal Budi Praktis Yaitu Berdasarkan Pemahaman Baik Atau Buruk Yang Mendahului Pengalaman Jadi Sudah Dulu Dulunya Sudah Diyakini Sebagai Hal Baik Dulu Dulunya Sudah Yakini Sebagai Hal Buruk Jadi Mendahuli Pengalaman Sebelum Kita Melakukan Sesuatu Sudah Ada Ini Yang Baik Baik Kalau Ini Yang Buruk Buruk Itu Deontologi Sumber Moralitasnya Kalau Teologis Sumber Moralitasnya Itu Emosi Dan Motif Ribadi Sehingga Hukum Itu Tidak Menjadi Ukuran Terakhir Karena Emosional Kita Marah Terhadap Ketidak Jujuran Nah Ini Mencerminkan Reaksi Emosional Jadi Hati Nurani Dan Perasaan Terhadap Realitas Itu Teologis Kita Demo Serbesaran Ingin Menyampaikan Aspirasi Bahwasannya Banyak Rakyat Miskin Yang Belum Diurus Oleh Negara Tapi Ketika Demonstrasi Sambil Emosi Merusak Aman Merusak Kenderaan Nah Ini Mencerminkan Reaksi Emosional Terhadap Ketidakadilan Yang Mau Ditegakkan Tetapi Dilakukan Dengan Cara Ada Hukum Yang Dilanggar Kalau Ditanya Nanti Alasannya Lah Para pejabatnya Saja Sudah Melakukan Tindakan Yang Lebih Merugikan Rakyat Banyak Dibandingkan Dengan Kerusakan Yang Timbul Akibat Kami Beremonstrasi Nah Itu Jelas Sekali Mencerminkan Reaksi Emosional Itu Teologis Kemudian Yang Diperhatikan Apa Yang Diperhatikan Oleh Deontologis Pelaksanaan Perilaku Moral Itu Sendiri Caranya Caranya Saudara Bersikap Moral Saudara Ketika Dihadapkan Pada Satu Pilihan Tadi Baik Benar Atau Salah Tapi Kalau Teologis Dia Lihat Akibat Konsekuensinya Kalau Konsekuensinya Dari Tindakan Kita Ini Memberikan Manfaat Besar Memberikan Kebaikan Kepada Rakyat Banyak Kita Akan Lakukan Yang penting Masyarakat Selamat Yang penting Masyarakat Bahagia Caranya Kita Tidak Ambil Peduli Nah Disana Terjadi Pertentangan Antara Deontologis Dengan Telelogis Nah Itu Bedanya Nah Dari Kedua Pemikiran Tadi Tentang Deontologi Maupun Telelogis Maka Apa Yang menjadi Fundamental Dalam Pemikiran Etika Apa Yang menjadi Fundamental Pemikiran Etika Etika Dapat Dipahami Apabila Kita Mengenal Filsafat Apa itu Filsafat Ilmu Dari Ilmu Filsafat Itu Ilmu Tentang Mencari Ilmu Filsafat Itu Ilmu Tentang Mencari Kebenaran Hakikat Nah Jadi Untuk Sementara Saudara Tidak Boleh Memposisikan Deontologi Dan Teologi Itu Sebagai Sebuah Pilihan Ini Nanti Diikuti Dengan Benar Dulu Dengan Baik Supaya Kita Bisa Wisdom Bisa Bijaksana Dalam Menghadapi Satu Situasi Sebab Dalam Dunia Engineering Kita Itu Akan Dihadapkan Pada Situasi Dimana Pilihan Pilihan Yang Kita Harus Pilih Itu Dilema Satu Sisi Dia Baik Tapi Sisi Lain Itu Salah Karena Melanggar Hukum Mana Yang Mau Didulukan Kita Bisa Saja Berargumentasi Hukum Itu Dibuat Oleh Manusia Dan Manusia Membuat Hukum Itu Adalah Sekelompok Orang Dari Mana Kita Bisa Yakin Bahwa Hukum Yang Dirumuskan Oleh Manusia Dan Oleh Sekelompok Orang Terbebas Dari Kepentingan Tertentu Sehingga Tindakan Kita Yang Melanggar Peraturan Itu Belum Tentu Melanggar Peraturan Yang Hakikat Nah Ini Menjadi Berbeda Ketika Saudara Bicara Peraturan Yang Disebutkan Di dalam Kitab Suci Kita Disitu Tidak Bisa Lagi Bicara Deontologis Dan Teleologis Karena Sudah Mutlak Absolut Tapi Kalau Kita Bicara Peraturan Yang Dibuat Oleh Sekelompok Orang Dalam Pandang Deontologis Wajib Kita Ikuti Undang Undang Dasar Undang Undang Peraturan Presiden Peraturan Daerah Keputusan Presiden Dan Semua Peraturan Peraturan Yang Berkaitan Dengan Ketata Negaraan Dalam Pandangan Deontologis Wajib Saudara Patuh Tetapi Teleologis Dia Memberi Catatan Tunggu Dulu Nah Kalau Peraturan Itu Menyengsarakan Masyarakat Jangan Diikuti Nah Dia Berani Menempatkan Hukum Itu Bukan Ukuran Tapi Baik Atau Tidak Baik Dari Pelaksanaan Hukum Itu Nah Apa itu Filsafat Terdiri dari Kata Pilo Dan Sopia Pilo Itu Cinta Sopia Itu Kebenaran Jadi Filsafat Itu Orang Orang Yang Mencari Pengetahuan Karena Mencindai Kebenaran Makanya Perhatikan Filosof Itu Kebanyakan Orang Orang Yang Berusaha Bersikap Bijaksana Ketika Dia Dimintai Pendapat Oleh Raja Oleh Pejabat Negara Itu Para Filosof Karena Filosof Itu Berasal Dari Kata Vilo Dan Sopia Jadi Bicara Cinta Kebenaran Itu Asal Kata Filsafat Kemudian Filsafat Itu Bisa Kita Golongkan Penggolong Filsafat Terdiri Logika Ilmu Tentang Logika Contoh Yang Paling Populer Si Logisme Si Ali Berambut Keriting Kemudian Rambut Keriting Ciri Dari Orang Papua Maka Ali Adalah Orang Papua Apakah Cara Menyimpulkan Tadi Itu Masuk Akal Tidak Itu Ilmu Logika Ilmu Logika Kemudian Penggolong Filsafat Yang kedua Itu Metodologi Tentang Bagaimana Cara Kita Menemukan Sesuatu Kalau Metodologi Penelitian Berarti Kita Belajar Bagaimana Cara Kita Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Mencapai Menjadi Tujuan Penelitian Kelompok Ketiga Metafisika Metafisika Populer Tapi Metafisika Itu Tidak Boleh Dikaitkan Dengan Ilmu Perdukunan Metafisis Jadi Di atas Fisika Lebih Dari Sekedar Fisik Science Yang Kita Pelajari Jadi Ini Memang Kalau Fisik Itu Artinya Fisik Kalau Metafisika Lebih dari Sekedar Fisik Kemudian Ontologi Kemudian Kosmologi Kemudian Epistemologi Dan Etika Jadi Etika Ini Memang Bagian Dari Kelompok Kelompok Kajian Dalam Filsafat Nah Kita Tidak Perlu Mendalami Logika Metodologi Metafisika Untologi Kosmologi Epistemologi Itu Di Bidang Pasar Sarjana Itu Yang Akan Mendalaminya Kalau Saudara Nanti Cari Sendiri Baca Baca Sendiri Untuk Nambah Wawasan Saja Berikutnya Etika Berpangkal Pada Perbuatan Baik Dan Benar Ini Harus Diperhatikan Akhirnya Ya Akar Pemikiran Etika Tadi kan Deontologi Bicara Benar Salah Teologi Bicara Ini Baik Atau Jahat Nah Etika Itu Wisdom Anda Dikatakan Beretika Apabila Bertindak Baik Bertindak Yang Mengakibatkan Kebaikan Dengan Cara Yang Benar Itu Etika Bicara Bicaranya Atau Mewujudkannya Itu Menghasilkan Sesuatu Yang Membawa Kebaikan Dengan Metoda Atau Cara Yang Benar Itu Etika Ini Kelihatan Wisdom Karena Filsafat Ini Bicaranya Tentang Kearifan Bagaimana Seseorang Arif Dan Bijaksana Etika Adalah Studi Tentang Pengembangan Nilai Moral Untuk Memungkinkan Terciptanya Kebebasan Kehendak Karena Kesadaran Itu Kira-kira Pengertian Dari Apa Itu Etika Yaitu Sebuah Studi Sebuah Kajian Sebuah Pemikiran Tentang Apa Tentang Pengembangan Nilai Moral Bagaimana Kita Menciptakan Nilai Moral Kenapa Kita Ingin Menciptakan Nilai Moral Untuk Menciptakan Kebebasan Berkehendak Karena Kesadaran Saudara Dalam Pandangan Orang-orang Tertentu Dia Bebas Saja Berkehendak Dia Sadar Melakukan Itu Dia Sadar Tapi Dalam Etika Kebebasan Yang Sudah Lakukan Itu Harus Punya Nilai Moral Nilai Moral Ini Kan Banyak Sekali Kasus Kasus Sosial Yang Dihadapkan Tentang Kebebasan Kebebasan Berpendapat Itu Maksud Juga Kebebasan Kehendak Karena Kesadaran Kebebasan Berpendapat Tapi Kebebasan Berpendapat Itu Juga Harus Didukung Oleh Nilai Moral Apakah Kita Mencaci Maki Orang Kategori Kebebasan Bergendak Iya Tapi Itu Tidak Punya Nilai Moral Makanya Di dalam Beberapa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Begitu Kita Menghina Seseorang Maka Hukum Bisa Ditegakkan Biasanya Saat itu Anda Sedang Tidak Melaksanakan Kebebasan Berpendapat Tapi Sedang Menghina Orang Lain Itu Ada Diatur Dalam Undang Undang Hukum Bidana Ini harus Dibedakan Yang dimaksud Kebebasan Berkendak Adalah Keleluasaan Kita Untuk Memberikan Pendapat Berbeda Dengan Menghina Orang Lain Kenapa Karena disini Ada Nilai Moral Nah disitulah Etika itu Melakukan Kajian Bagaimana Nilai Moral Ketika Kita Berpendapat Bagaimana Nilai Moral Ketika Kita Berdebat Bagaimana Nilai Moral Ketika Kita Mendesain Bagaimana Nilai Moral Ketika Kita Berinteraksi Dengan Banyak Orang Itu Kajian Etika Nah Urutan Urutannya Ketika Etika Muncul Asal Muasalnya Dari Mana Ini Nilai 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 Perilaku Manusia Jadi Etika Itu Mencerminkan Perilaku Manusia Etika Itu Muncul Asal Muasalnya Dari Moral Moral Sebuah Moral Itu muncul Dari Norma Norma Muncul Dari Nilai Nah Makanya Ada Di Kelompok Masyarakat Bisa Menolak Etika Tertentu Kenapa Karena Memang Etika Yang Mereka Anud Berasal Dari Moral Yang Mereka Anud Berasal Dari Norma Adat Isi Adat Yang Mereka Yakini Asal Muasal Jadi Bisa Saja Berbeda Nah Disana Yang Perlu Dipahami Makanya Di Asal Muasal Pemikiran Etika Itu Tadi Deontologi Dan Teleologi Itu Yang Harus Kita Pahami Oleh Karena Itu Saudara Tidak Boleh Ketika Berinteraksi Dengan Sekelompok Masyarakat Berbeda Langsung Mengatakan Masyarakat Itu Masyarakat Tidak Beretika Tidak Bisa Kenapa Karena Etika Yang Mereka Andu Berasal Dari Moral Mereka Bisa Saja Berbeda Dengan Kita Maka Disitu Kita Perlu Wisdom Bahasanya Segala Sesuatu Itu Asal Maasalnya Deontologi Dan Teologi Kita Harus Berusaha Memahami Itu Sehingga Orang-orang Yang memiliki Pengetahuan cukup Tentang etika Dia akan Bersikap Bijaksana Kemudian Kita Bicara Apa Itu Nilai Apa Itu Norma Apa Itu Nilai Dan Apa Itu Norma Definisinya Nilai Adalah Sesuatu Yang Memberi Makna Hidup Yang Dijunjung Tinggi Yang Mewarnai Dan Menjiwai Tindakan Atau Perlaku Seseorang Itu Nilai Sesuatu Yang Memberi Makna Hidup Misalnya Saja Kalau Kita Bicara Nilai Ada Adat Istiadat Masalah Tertentu Sangat Keberatan Kalau Kepalanya Itu Dipegang Oleh Orang Lain Ada Yang Menganggap Itu Penting Kepala Dipegang Oleh Orang Yang Jauh Lebih Tua Dibandingkan Dia Ini Masalah Sesuatu Yang Memberi Makna Hidup Yang Diakini Nah Itu Nilai Kalau Norma Itu Pedoman Jadi Semacam Keyakinan Aturan Aturan Ukuran Ukuran Yang Mengatur Tingkah Laku Manusia Dalam Bermasyarakat Nah Jadi Norma Itu Bisa Dibuat Atau Terbentuk Dari Sekumpulan Nilai Dia Ada dulu Nilai Artinya Apa Norma Itu Dibuat Dalam Rangka Bisa Memberi Makna Hidup Bagi Setiap Orang Yang Ada Di Masyarakat Itu Itu Norma Dulu Ketika Ada Pergolakan Mahasiswa Ada Ditetapkan Sebuah Peraturan Untuk Bisa Menenangkan Kehidupan Kampus Pada masa itu Tahun 78 Karena Sebelumnya Tahun 74 Terjadi Demonstrasi Besar-besaran Disebut dengan Malapetaka Januari Malari Tahun 78 Terjadi Demonstrasi Lagi Yang Mengkritik Pemerintah Pada masa itu Sehingga Kampus-kampus itu Dianggap Sangat Kritis Dan Bisa Mengganggu Stabilitas Politik Raka Diterbitkan Namanya NKK BKK Norma Kehidupan Kampus NKK Norma Kehidupan Kampus Nah Tujuan Dari Dibentuknya Norma Kehidupan Kampus Jadi NKK BKK NKK Itu Norma Kehidupan Kampus BKK BKK Badan Yang bertanggung jawab Untuk mengendalikan kehidupan kampus Jadi ada Lembaga Yang ditugaskan Untuk bisa menjamin Kampus itu jangan dimudimu lagi Mahasiswa itu tidak boleh Demonstrasi lagi Semua masuk ke kelas Masuk ke kampus Belajar Tidak boleh menguruskan politik Tidak boleh mengeritik undang-undang Kebijakan pemerintah Jadi dibuat Norma Norma itu ada Pedoman Jadi Sebuah kitab Sebuah buku Sebuah aturan Yang digunakan Untuk Mengatur Perilaku manusia Perilaku mahasiswa Di dalam kampus Nah itu Norma kehidupan kampus Itu contoh Nah demikian juga Norma Agama Berarti kan ada Pedoman Bagaimana kita Berperilaku Agar sesuai dengan Ajaran agama yang kita anud Berarti ada pedoman Sesuai dengan Agamanya masing-masing Jadi intinya begitu ya Nilai itu adalah Sesuatu yang memberi Makna hidup Yang dijunjung tinggi Sesuatu yang memberi Makna hidup Yang dijunjung tinggi Oke Kita lanjutkan Bahwa Norma itu bisa kita kelompokkan Nah ini diperhatikan Norma itu bisa kita kelompokkan Yang pertama Norma dapat diartikan Sebagai kaedah Atau Pedoman untuk Melakukan Sesuatu Norma dapat diartikan Sebagai kaedah Atau pedoman Untuk melakukan sesuatu Ada Norma khusus Dan ada Norma umum Itu Pengelompok norma Apa itu Norma khusus Adalah Aturan yang berlaku Dalam bidang Kegiatan tertentu Atau Khusus Misalnya Aturan kuliah Itu norma khusus Norma umum Adalah Aturan Yang bersifat umum Atau universal Yang terdiri dari Norma sopan santun Norma hukum Norma moral Jadi sifatnya Lebih General Kalau norma khusus itu Sangat spesifik Sebagai contoh Aturan kuliah Norma umum Merupakan norma sopan santun Atau norma etiket Bedakan etika Dengan etiket Istilah Atau frasa ini Atau istilah ini Norma sopan santun itu Nama lain dari Etiket Adalah norma yang mengatur Pola perilaku Dan sikap Lahiriah manusia Misalnya apa Bertamu Itu pada umumnya Hampir sama Dimanapun normanya Bertamu itu Makan Minum Itu ada normanya Kita kalau Lihat Orang Maka Berdiri Cerita-cerita Ketawa-ketawa Sambil menyuap nasi Ada rasa yang tidak Pas di sana Kenapa? Karena memang Ada etiketnya Ada etiket Norma hukum Adalah Kodifikasi dalam bentuk Aturan tertulis Sebagai pegangan Bagi masyarakat Untuk berperilaku baik Karena ini bagian dari Deontologi Itu norma hukum Atau sebagai pedoman Untuk menjatuhkan hukuman Contohnya Undang-undang dasar KUHP Itu kategori Norma hukum Kalau norma sopan santun Tadi bertamu Makan Minum Bagian dari Norma Umum Kemudian norma umum Itu juga Bagian dari Istilah lain Untuk Norma moral Yaitu norma Yang bersumber dari Hati nurani Menjadi tolak ukur Yang dipakai masyarakat Dalam menentukan Baik buruknya Tindakan manusia Sebagai anggota masyarakat Jadi norma Yang bersumber Dari hati nurani Jadi kita tahu Mencuri Itu adalah Pelanggaran norma Kenapa? Karena memang fitrahnya Menghardi orang tua Itu adalah Pelanggaran norma moral Kenapa? Karena memang fitrahnya Karena hati nurani Jadi hati nurani itu fitrah Nah kita sudah bicara tadi Menyinggung Istilah moral Apa sih sunara moral itu? Nah disini Kita bisa Pahami Moral itu adalah Hal-hal yang dapat Mendorong manusia Untuk melakukan Tindakan yang baik Sebagai kewajiban Atau keharusan Itu moral Jadi segala sesuatu Anda Jalan di pusat kota Melihat ada Anak kecil Menangis Meminta-minta Kemudian Terdorong Untuk Memberikan Sedekah Itu adalah Moral Jadi moral itu Sama dengan Kebaikan Kalau kita Menggunakan kata moral Itu tindakan baik Maka lawannya Kan kita sebut Tidak bermoral Karena negasi dari moral Tindakan yang tidak baik Ini begitu Moral adalah sarana Untuk mengukur benar Atau tidaknya sikap Dan tindakan manusia Ada anak kecil Di perempatan Lampu merah Meminta-minta Kita tahu dia lusuh Kelihatan dia lapar Menangis Lalu dihardik Oleh pengendara Dimarah-marahi Maka kita langsung Akan mengatakan Orang itu tidak bermoral Kenapa Karena ada ukurannya Ukurannya apa Ya diberi bantuan Diberi sedekah dia Jangan dihardik Jangan dimaki-maki Jangan dimarahi Nah gitu Karena moral itu Ukuran Benar atau Tidaknya sikap Moral adalah Kepakaan dalam Pikiran Perasaan Dan tindakan Terhadap prinsip-prinsip Dan aturan Jadi kalau kita bicara moral Itu bicara kritis Atau tidak Jadi sikap Seseorang Yang peka Terhadap sebuah situasi Itu ekspresi dari Tindakan bermoral Jadi orang Yang bersikap kritis Menyampaikan pemikirannya Itu ada orang-orang yang bermoral Kita tidak boleh tersinggung Karena itu merupakan Tindakan bermoral Kenapa? Karena moral itu kepekaan Kepekaan dalam apa? Dalam berpikir Dalam bertindak Terhadap prinsip-prinsip Dan aturan Jadi kalau ada Kebijakan pemerintah Kemudian ada yang Mengkritisi Pemerintah itu tidak boleh marah Kenapa? Karena yang mengkritisi itu Tentunya disampaikan Dengan cara Bahasa yang objektif Tidak menghina Tidak Merendahkan Pribadi seseorang Itu tindakan bermoral Jadi saudara Mengkritik Itu ada tindakan bermoral Tapi kalau saudara Merendahkan orang lain Itu tindakan Tidak bermoral Jadi berbeda Moral adalah Pandangan tentang Baik dan buruknya Apa yang dapat Dan tidak dapat Dilakukan manusia Jadi yang ditekankan Itu tindakan Kita tidak boleh Mengkritik Sebuah kebijakan Dengan Menyebutkan Kelemahan-kelemahan Seseorang Misal Seorang menteri Membuat kebijakan Tentang jaminan Hari tua Boleh dibayarkan Setelah umurnya 56 tahun Kita tidak setuju Dengan kebijakan itu Itu sikap bermoral Tetapi Argumentasi Untuk Mengatakan Untuk menyatakan Bahwa kebijakan itu Adalah tidak baik Tidak boleh Mengasosiasikan Dengan Menyebutkan Personal dari menteri Yang Tidak baik Karena tidak hubungannya Dengan personal dari menterinya Yang sedang kita kritisi Adalah Tindakannya Tindakan Dari Penerbitan Aturan tentang Pembayaran jaminan Hari tua Bagi para buruh Itu kepekaan kita Bahwa ada Prinsip-prinsip Dan aturan-aturan Yang dilanggar Di sana Kita ingin mengatakan Bahwasannya Ada ukuran-ukuran Ketidakbenaran Di aturan itu Nah itu bagian dari Dorongan kita Untuk melakukan Sebuah kebaikan Karena apa? Karena manusia itu Ditadirkan Fitrahnya untuk Atau berkewajiban Untuk Melakukan tindakan Yang baik Dan benar Itu Itu filosofinya Jadi moral juga Adalah ajaran Berisi nilai Dan normal Jadi moral itu Ajaran Maka Kalau kita ingin Berakhlak Maka kita Berguru Kenapa Setiap anak Itu diminta Orang tuanya Untuk belajar Mengaji Hakikatnya Yang dipesankan Itu adalah Bagaimana dia Bisa mempelajari Tentang nilai hidup Tentang norma hidup Sesuai dengan Ajaran Kitab sucinya Masing-masing Nah itu Pengertian moral Nah dalam Kajian etika Moral itu ternyata Ada tingkatannya Pertama Tingkatannya disebut Anomi Yang kedua Namanya Heteronomi Ketiga Sosio Nomi Yang terakhir Otonomi Apa itu Anomi Tingkatan moral Anomi Terjadi pada Anak-anak Yang belum Mengenal moral Dan tidak peduli Dengan yang lain Contoh sederhana Anak-anak itu Buang air kecil Sembarangan Tidak peduli Dilihat oleh Orang lain Meskipun Tidak di tempat Umum Tapi dia Tidak peduli Apabila Tindakannya itu Disaksikan oleh Orang lain Nah itu Terjadi pada Anak-anak Yang belum Mengenal moral Dia tidak tahu Itu Benar Atau salah Itu anomi Naik lagi Tingkatannya Heteronomia Yaitu Sikap moral Individu Yang bergantung Pada figur Otoriter Seperti Orang Atau guru Saudara Akan bertindak Baik Ketika Dosen itu Mengamati Tingkah laku Saudara Nah itu Tingkatan moral Heteronomi Jadi kalau Dosennya nanti Tidak mengamati Tidak mengawasi Maka Saudara Berubah Sikapnya Yaitu Heteronomi Jadi sikap moral Itu bergantung Bergantung Kepada Figur Otoriter Takut Dimarahi Takut Tidak lulus Dan seterusnya Tingkatan berikutnya Sosionomi Yaitu Sikap moral individu Yang bergantung Pada kelompok Referensinya Takut Dijauhi Teman-temannya Maka dia patuh Takut Tidak Diajak Jalan-jalan Oleh Temannya Kelompok Temannya Maka dia patuh Itu sosionomi Dan yang paling baik Itu adalah Otonomi Yaitu sikap moral Yang tertinggi Dimana Individu mengambil Keputusan moral Sendiri Tidak bergantung pada Orang lain Jadi punya Otonom Bertanggung jawab Penuh Tidak bergantung Orang lain Semua pemikiran Yang disampaikan Sikap yang disampaikan Serminan dari Individunya Bukan karena Kelompok Dari Teman-temannya Bukan karena Ada figur Otoriter Tapi benar-benar Berangkat dari Moral Sendiri Nah ini tingkatan moral Anomi Heteronomi Sosionomi Dan otonomi Nah saudara masuk yang mana? Yang saudara yang paling tahu Dalam kehidupan sehari-hari Saudara akan kenal Kata moral Amoral Dan immoral Apa itu amoral? Tidak berhubungan Dengan konteks moral Tindakan itu amoral Misalnya saudara Mendengarkan kata-kata Orang berpendapat Tidak saudara membaca Pemberitaan Tindakan X Sebagai seorang Pejabat negara Adalah tindakan Amoral Padahal Amoral Itu tidak berhubungan Dengan konteks moral Nah moral tadi Kita sudah definisikan Apa itu moral? Tidak memiliki Relevansi etis Tidak berkaitan dengan moral Dan bebas moral Amoral itu Bebas moral Jadi tidak ada menggunakan Moral sama sekali Bukan berarti Bertindak salah Bertindak jahat Bukan ya Amoral itu Bebas moral Jadi sesuatu yang Tidak harus ada Moralnya disitu Tapi kalau Imoral Itu pemberontakan Lawan dari kata Bermoral Jadi kalau Saudara yang mengatakan Sikap teman saudara itu Tidak bermoral Istilah yang digunakan Imoral Bukan amoral Imoral Imoral itu artinya Tidak bermoral Jahat Tidak berakhlak Itu imoral Itu istilah Sehingga kita Bisa Paham Dari sudut Bahasa Kemudian Kita akan Dihadapkan pada Istilah Etika Dan ada etiket Etika Itu adalah moral Jadi kalau saudara Bicara moral Berarti bicara etika Sedangkan etiket Itu bicara Sopan santun Bicara Norma Norma Pedoman Apa Persamaannya Dalam kehidupan sehari-hari Antara etika Dan etiket Menyangkut Perilaku manusia Binatang tidak Mengenal etika Dan etiket Sama-sama Bicara Perilaku manusia Mengatur Perilaku manusia Secara normatif Ini memberi norma Apa yang boleh dilakukan Dan tidak boleh dilakukan Persama normatif ini Mengakibatkan Kedua istilah itu Campur aduk Jadi etiket Itu bagian dari etika Etika itu luas Etika itu salah satu Bagian dari etika Karena etiket Adalah pedoman Aturan Itu etiket Jadi kalau seseorang Melanggar norma Menanggar aturan Seorang bisa sebut Memang dia tidak punya etika Otomatis Kita tidak punya etika Tapi etika itu Bukan hanya masalah Pedoman Bukan masalah Norma Saja Etika itu lebih dari Sekedar pedoman Karena etika itu Adalah studi Tentang bagaimana kita Bertindak Secara sadar Yang membawa kebaikan Dengan cara yang benar Ini sebuah studi Mengapa lahir kajian etika Kenapa ilmu etika itu lahir Pertama kita dihadapkan Pada dilema moral Nah ini sering Saya ilustrasikan Seorang engineer itu Akan selalu dihadapkan Pada dilema moral Ini tetap dibuat Atau enggak ya Kalau dibuat Nanti masyarakat Ada yang celaka Kalau saya Kalau ini Tidak dibuat seperti ini Perusahaan jadi rugi Nah dilema moral Itu asal-masalnya dulu Ini baik Tapi Tidak benar Ini benar Tapi Kok tidak mau kebaikan Dilema moral Maka lahir Kajian etika Kemudian Fundamental ambiguity Dan human existence Kemudian Kebutuhan terhadap Ketertiapan sosial Kebutuhan terhadap Pemenuhan pitrah manusia Nah itu Mengapa lahir Kajian etika Kemudian Membahas Dan memberikan Penilaiannya Atas kejadian tertentu Itu Kajian etika Deskriptif Jadi kalau Kajian etika Deskriptif Itu membahas Memberikan penilaiannya Atas kejadian tertentu Tentang kajian Adat istiadat Kebiasaan Anggapan baik dan buruk Tindakan boleh atau tidak boleh Itu kajian etika Deskriptif Jadi etika itu Macam-macam Ada etika Deskriptif Kedua Etika normatif Itu tentang Ketika kita memberikan Penilaian terhadap Argumentasi Seseorang itu Baik atau buruk Jadi kalau Sedang menilai Argumentasi itu Ini Argumentasinya baik Atau tidak Itu sedang Itu masuk Kategori kajian etika Normatif Analisis moral Tentang benar atau salah Itu kejujuran Disiplin Menghargai sesama Bagaimana cara Menghargai sesama Itu etika normatif Pelanggaran hak ajasi manusia Itu kajian etika Normatif Jadi deskriptif Normatif Kemudian Meta etika Itu kajian etika Tentang Prinsip-prinsip etika Dan penggunaannya Ya suatu bentuk Ya suatu bentuk Analitik Kritik Yang berkaitan dengan Menganalisi semua Peraturan yang berkaitan Dengan tingkah laku Baik dan jahat Jadi sebuah Analitik Kemampuan kita Untuk Mempelajari secara Detail Yang berkaitan dengan Tingkah laku Sesuatu itu baik Atau sesuatu itu Jahat Jadi etika Deskriptif Normatif Meta Etika Dan Berikutnya Keempat Etika terapan Nah ini etika terapan Ini etika yang diterapkan Pada bidang ilmu Atau proyeksi tertentu Yang membutuhkan Regulasi unik Dan mengatur secara Spesifik bidang tertentu Jadi kode etik Itu Produk dari Kajian etika Terapan Nah teori etika Itu ada beberapa Kalau kita mempelajari Teori etika Bagaimana kita bersikap Baik Bersikap Dengan cara yang benar Pertama itu Utilitarianisme Utilitarianisme Dan ini teori Utilitarianisme itu Bicaranya suatu tindakan Dikatakan baik Apabila meningkatkan Derajat manusia Jadi selama Derajat manusia itu baik Maka kita katakan Itu Baik itu Misalnya saja Dalam satu Kelompok Negara tertentu Masyarakat tertentu Dipimpin oleh Seorang Pemimpin Yang meminta Masyarakat itu Kerja Sesuai dengan Perintahnya Dan kita menganggap Loh ini Enggak Meningkatan Rejat manusia Masa manusia Disuruh-suruh Begitu ya Meskipun Dia tetap hidup Tapi gak jelas Itu Masa depannya Begitu-gitu saja Hidupnya Maka Sekelompok Masyarakat Membrontak Ingin menempatkan Manusia itu Sesuai dengan Derajat Kalau pintar Jadi masyarakat pintar Kalau kaya Ya kaya Jadi tidak Disamaratakan Nah ini Bicara Utilitarisme Jadi ada Orientasi Bagaimana sih Derajat manusia itu Bisa meningkat Apa kelemahan Dari teori Utilitarisme ini Baik bagi Banyak orang Kadang merugikan Bagi individu tertentu Memang Bisa jadi Masyarakat Yang tadinya Susah Jadi Terkekang Itu jadi Merasa bebas Tapi saat bersamaan Ada juga Yang merasa dirugikan Akibat kebebasan itu Sangat bergantung Pada pengetahuan Hal mana yang dapat Memberikan kebaikan Terbesar Jadi bicaranya Mana sih yang Paling banyak Kebijakan apa Yang paling banyak Membawa manfaat Nah itu yang diambil Dan yang sedikit itu Diabeikan aja Biar aja Tinggalkan aja dia Yang penting kan Lebih banyak itu Yang dapat manfaat Nah itu Utilitarisme Yang kedua Analisis Biaya manfaat Etika Teori etika itu Analisis biaya manfaat Memilih proyek Yang keuntungannya lebih besar Dibandingkan dengan biaya Pokoknya Manfaatnya besar Biayanya sedikit Kerjakan Itu Nah itu Teori Analisis biaya manfaat Perkiraan Keuntungan sulit Diukur dalam Satuan uang Tidak mampu Memperhitungkan Aspek subjektif Yang lebih Dalam Kemudian etika terakhir Kewajiban dan etika hak Nah ini bicaranya Tentang hak dan Kewajiban Bagaimana kita melindungi hak orang lain Dan kita Punya hak dasar Yang harus dilindungi Etika moralitas Jangan benar Jika sesuai Dengan perilaku moral Fokus pada Kata-kata Jujur Setia Tanggung jawab Pemotensi Yaitu Etika moralitas Demikian saja Untuk Kuliah hari ini Mudah-mudahan Saudara bisa memahami Secara fundamental Bagaimana Cara kita memahami Etika Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan